Hai bunda, Assalamualaikum Jumpa kembali di channel Dapur Kevya Di video kali ini, aku akan berbagi resep brownie shiny Dan bisa dilihat, keras shiny-nya itu keluar ya bunda Dan teksturnya di dalamnya padat, tapi rasanya sangat nyuklat banget Untuk bahan dan cara pembuatannya bagaimana, simak dan tonton terus channel aku hingga akhir Dan sebelumnya jangan lupa subscribe ya 220 gram terigu Protein sedang 240 gram gula pasir 260 gram desisi 300 gram mentega Serta sartu bungkus, ini cocoa powder atau bubuk coklat Ada minyak sayur 3 butir telur Untuk topping, aku menggunakan coko chip dan almond Bunda juga boleh menggunakan sesuai selera Panaskan air Lalu timpa mangkok keramik yang berisi mentega sama coklat Dan kita aduk-aduk Pastikan semuanya meleleh dan tercampur rata ya bunda Dan ini penampakannya sudah meleleh Dan bisa langsung diangkat Serta didinginkan Dan selanjutnya sekarang Kita campurkan bahan-bahannya Area 3 butir telur Terima kasih Terima kasih Lalu Masukkan gula Sambil di Aduk-aduk menggunakan Wister Bisa juga menggunakan mixer Wister Tapi menurut aku Lebih baik menggunakan Wister manual seperti ini Karena Untuk brownies itu tidak dituntut Adonannya mengembang Oke Setelah Semua merata Gula dan telurnya tercampur ya Lalu Masukkan terigu Sedikit demi sedikit Supaya tidak menggumpal Atau bunda juga boleh menyaringnya terlebih dahulu Aduk Dan lanjut Masukkan coklat bubuk Satu bungkus Aduk kembali Hingga merata Dan ini Adonannya Agak berat ya bunda Terima kasih Dan terakhir Masukkan coklat dan mentega Yang sudah kita cairkan tadi Aduk-aduk lagi Dimasukkannya sedikit demi sedikit ya bunda Nih Kalau aku Per satu Sendok Ini menggunakan Sendok Nasi Agak cembung Terus Diaduk-aduk Agak bersabar ya bunda Karena ini Kita menggunakan Wixer Terus Terus Terima kasih D Pathians Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk penyusunan itu sesuai selera saja ini juga aku taburinya acak-acak pertama taburi choco chip lanjut diberi almond selamat menikmati 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 karena untuk mengeluarkan sasai ini itu open harus sudah dalam keadaan panas saat memasukkan adonan dan ini aku menggunakan suhu 250 derajat selama 30 menit tapi aku berangsur pertama 20 menit setelah berbunyi timernya lalu aku tambah lagi selama 10 menit dan untuk api atas itu 20 menit lalu terakhir 10 menit untuk api atas bawah dan ini ini adonannya sudah masak kita keluarkan dari open dan ini dia hasilnya kelihatan yang mudah keras saininya itu keluar selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe channel aku sampai jumpa di resep berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati